Direktur Eksekutif Industrategik Ahmad Hoyrul Umam menilai koalisi partai politik yang mendeklarasikan pasangan Capres dan Cawapres lebih awal lebih berpotensi untuk menang sebab koalisi dan pasangan calon tersebut punya lebih banyak waktu untuk menggerakkan mesin-mesin politik sebelum hari hak pemilihan Menurut Umam, koalisi yang berencana mendeklarasikan paslon pada detik-detik terakhir justru kurang berpikir strategis Terlebih, jika Cawapres diumumkan menjelang injury time membuat ruang untuk mengoptimalkan elektoral paslon menjadi sangat terbatas Sejauh ini, sedikitnya sudah ada beberapa koalisi yang terbentuk Pertama, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bentukan Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Lalu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR yang diumumkan Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada Agustus 2022 Selain itu, ada pula rencana koalisi perubahan yang hendak dibangun Nasdem, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Namun, dari ketiganya belum ada yang mendeklarasikan nama Cawpres dan Cawapres mereka Sejauh ini, baru beberapa nama yang telah menyatakan siap mencalonkan diri sebagai presiden Di antaranya, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan Terima kasih telah menonton!